Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MetroTV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton! 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 Dari Tangerang Selatan kita ke Jakarta Selatan. Di sini tim 15 Minutes akan mengajak Anda untuk ketemu dengan salah seorang penggila Korea lain yaitu Michelle Hendra atau Michi Momo. Selamat datang di BAMSE! Selamat datang di BAMSE! Selamat datang di BAMSE! Terima kasih telah menonton! 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 kalian-kalian tapi emang mereka selalu melakukan sesuatu tuh cepet-cepet gitu kamu kan punya pengalaman sempet operasi plastik juga nih di korea gimana ceritanya tuh kalau bisa aku lepas masker aku yang tunjukin hidung aku yang cantik banget jadi sebenernya aku tuh operasi tahun lalu bulan Juli menariknya Korea menjadikan beauty itu jadi industri besar ya betul dan kamu bilang bahwa ini bukan encourage orang untuk operasi plastik ya aku sih enggak karena karena kalau gini ya lebih ke buat aku cara orang untuk menjaga dirinya atau menyayangi dirinya itu beda-beda even nggak nggak musti oplas kalian bisa dengan olahraga makan yang bener udah gitu ya seperti itu sih dan kalau misalkan kitanya happy dan nggak nyusahin orang aku bilang sih why not gitu loh Michi kamu tahu nggak seberapa gila sih orang Indonesia dengan Korea kayaknya agak gila beda-beda ngotong se-segila apa sih emangnya Wahyu tahu jawabannya uh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI sempat menggelar survei beberapa waktu yang lalu untuk mengetahui kira-kira apa sebenarnya yang dilakukan oleh publik atau masyarakat di Indonesia selama pandemi Covid-19 ini kan banyak yang menggapiskan waktu di rumah ya karena work from home atau sekolah dari rumah belajar dari rumah yang hasilnya ternyata mengejutkan ada sekitar sembilan ratusan responden yang terlibat yang mengatakan bahwa mereka mengalami peningkatan durasi menonton film drama Korea dari sebelumnya 2,7 jam menjadi 4,6 jam dalam satu hari dan 41 persen diantaranya mengaku menonton film drama Korea selama enam hari dalam satu pekan itulah ia menandakan bahwa memang gelombang budaya Korea sudah menjangkiti publik Indonesia ya di Indonesia sendiri sekarang sudah ada perwakilan pemerintah Korea untuk menempatkan seperti makasih Mbak dari badan barek rafnya dia ya badan ekonomi kreatif Korea yang membuka representatif atau perwakilan di Indonesia dan tahukah Anda bahwa di Indonesia itu menjadi negara pertama di Asia Tenggara bagi Korea Selatan untuk membuka kantor perwakilannya terkait perkembangan budaya dan industri entertainment Korea saya akan berbincang dengan salah satu perwakilannya julia joe nyong asyo apa kabar julia baik 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 kita lagi di restoran Korea tapi makan apa kita hari ini ini makanan pertama tofu seafood seafood ini tahukuki sudah terkenal korea tahukuki street food ya street food ya jadi kalau untuk orang Indonesia apa yang paling digemari dari budaya Korea k-pop apalagi bulan Mei yang lalu konserti to k-pop disenggarakan oleh kami itu senang penontonnya tertinggi dari Indonesia tertinggi dari Indonesia ya dengan 24% 24% dari Indonesia apalagi selain itu paling tertinggi itu k-pop ya pertama 74% disusun oleh K-drama K-drama 69% selain itu ada animasi oh animasi ya ada animasi dan kartun dan wettoon ya lain-lainnya bagaimana industri entertainment di Korea Selatan begitu begitu cepat perkembangannya kabarnya karena memang artis-artisnya itu dipush untuk hard work kerja keras benar tidak oh ya itu juga butuh sekali tapi yang penampilannya tertarik acting-acting juga disukai oleh oleh penontonnya menarik ya dan juga unik ya dan fashion oleh pemain juga menarik fashionnya tapi memang soal profesionalitas dari artis-artis industri hiburan itu memang dituntut dari pemerintah Korea ya untuk bisa lebih profesional sehingga industri juga bisa terus berkembang bisa hidup oh ya ada istilah yang baru namanya Sinhalyu New Korean Wave yang itu yang menggunakan konten yang disukai oleh orang lain sama menggabungkan untuk memperkembangkan industri yang lain oke 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 bye lupa hampir gosong karena kita kasihkan makan jadi sambil kita ngegrill lagi daging ada satu pertanyaan lagi Julia ini mungkin ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia selama pandemi covid-19 nih yang nanya nih industri atau syuting-syuting Korean drama tetap berjalan atau tidak selama ini ada yang masih berjalan tapi ada beberapa yang kerama kalau ada kasusnya oke itu sedang berhenti oke gelombang budaya populer Korea Selatan atau Hallyu mulai dirintis sejak dekade 1990-an waktu itu boyband Seo Taiji & Boys terkenal sekali di dekade akhir 2000-an pemerintah Korea membentuk Korea Creative Content Agency atau COCA hasilnya ada lebih dari 99 juta fans Hallyu di 98 negara per akhir tahun 2019 dekade tahun 2010-an akhir atau tepatnya tahun 2018 juga ditandai dengan diundangnya BTS ke markas UNICEF BBB di New York Amerika Serikat salah satu personel BTS Kim Namjoon atau RM bicara di hadapan pemimpin dunia tentang dampak dari album mereka Love Yourself setelah menunjukkan album Love Yourself kita dan menunjukkan kampanye Love Myself kita mulai mendengar cerita yang indah dari orang-orang kita di seluruh dunia bagaimana pesan kita membantu mereka menjelaskan hati mereka dalam hidup dan mulai mencari mencari mereka di Indonesia penyanyi rosa dikontrak oleh produsen atau label rekaman asal Korea Selatan bernama SM Entertainment untuk digandeng menjadi salah satu artisnya ini tandanya memang Korea sudah merambah musisi-musisi dalam negeri untuk diajak kerjasama agar bisa memperkaya lagi kazanah musik tidak hanya Korea Selatan tapi juga Indonesia kekacah internasional tidak hanya rosa ada juga nama Dita Karang musisial asal Indonesia yang sekarang menjadi anggota atau member group band atau girl band asal Korea secret number setelah berhasil memenangkan kontes audisi untuk menjadi member band tersebut nah saya akan tanyakan soal hal ini kenapa ada keterlibatan artis Indonesia apakah ini bentuk kolaborasi atau bagaimana kira-kira industri Indonesia juga bisa agar bisa sebesar industri entertainment Korea Selatan saya akan tanyakan ke teman saya Mbak Eva Latifa seorang dosen di Universitas Indonesia yang mengajar mata kuliah drama Korea ya penasaran kenapa ada mata kuliah drama Korea saya Sapa Mbak Eva Mbak Eva apa kabar ya Halo Mas apa kabar Alhamdulillah selamat tinggal benar ya mengajar mata kuliah drama Korea loh Mbak ada peminatnya dan apa yang dipelajari kelas drama ini kita belajar banyak hal tentang drama Korea mulai dari mahasiswa membaca teks drama Korea itu sendiri yang tentunya berbahasa Korea lalu mereka juga belajar untuk mengenal sejarah dari drama Korea mulai dari zaman kasih gitu ya sampai ke modern dan kemudian zaman sekarang hal yuk Mbak Eva kalau misalnya Mbak Eva melihat Rosa di Rutkrut ada di Takarang juga ada representasi artis-artis Indonesia entertainer Indonesia di industri K-pop ini melihatnya bagaimana? ada juga misalnya Joe Taslim yang sudah memang dia acting gitu di film kita tahu dia reputasinya sangat luar biasa sekali di Hollywood dan ternyata sudah juga dilirik oleh Korea jadi saya melihatnya bahwa ini suatu hal yang membuat kita senang tapi juga jangan membuat kita jadi seorang karena cukup sudah berbangga sama edisi ini saja jadi apa nih apakah karena memang Korea melihat Indonesia merupakan market atau pangsa pasar yang besar sehingga bisa diajak kerjasama atau bagaimana? saya melihatnya ini masih pada tahap bahwa Indonesia punya banyak orang yang tergila-gila yang suka dengan hal yuk dengan produknya terutama dengan K-popnya atau K-dramanya dan kita tahu sendiri bahwa Indonesia sangat luar biasa sekali untuk mempiralkan sesuatu juga ada spiral sendal jepit di Korea gitu terus apa namanya drama yang viral juga karena Indonesia komen gitu ya dulu di world of the marriage gitu ada sampai orang Korea juga penasaran ini masa kata ini apa ya gitu telakon-telakon itu di sana juga jadi rame karena orang Indonesia mampu mempiralkan itu Mbak Eva, modal apa yang bisa menjadi kekuatan kita agar bisa sebesar industri K-pop ini? kita kan sama-sama orang Asia Mbak budaya-budaya antara Indonesia dan Korea kalau saya lihat dari film drama itu juga sebenarnya hampir sama apakah itu bisa kita jadikan kekuatan? yang kalau misalnya kayak diganggung gitu yang selalu di Indonesia orang jadi tahu oh oke ternyata ada negara yang berada di Korea dan jantinya pakaian di sana seperti ini dan sebagainya jadi itu kita belajar tetapi juga menuliskan atau mengkantumkan atau memasukkan sesuatu yang khas dari Indonesia oke baik oke thank you Mbak Eva selamat mengajar drama Korea lagi ya salam untuk teman-teman Universitas Indonesia bye bye ya setiap tren pasti ada masanya bisa hampir setiap dekade tren itu selalu berubah yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi juga yang tentunya juga ditandai dengan apa yang disukai oleh masyarakat kebanyakan di dunia tidak hanya di satu negara atau satu daerah saja nah kalau berbicara soal Hollywood Korea Selatan memang kira-kira dua dekade ini sudah bisa mempengaruhi banyak orang di banyak negara termasuk di Indonesia ini adalah catatan penting yang harus kita pelajari bagaimana kita bisa menurut Korea Selatan kalau Korea Selatan bisa kenapa kita tidak bisa? mungkin cara yang paling gampang atau paling sederhana adalah menghargai dulu diri kita sendiri menghargai produk-produk dalam negeri apa modal-modal yang kita miliki seperti saya misalnya ya contoh pakaian saya ini ingin menyerupai opa-opa asal Korea lengkap dengan baju turtleneck sebenarnya ini semua produk dalam negeri loh ya bajunya dalam negeri celana juga produk dalam negeri sepatunya produk dalam negeri jadi supaya kita bisa lebih visioner lagi menangkap peluang di masa yang akan datang kita harus belajar dulu untuk menghargai atau mengakresiasi diri kita sendiri sebelum nantinya kita bisa diapresiasi oleh bangsa lain saya Wahyu Iwoho kita berjumpa lagi di 50 Minutes minggu depan bye bye